Protokol kesehatan ketat diberlakukan bagi setiap penonton IATC dan WSBK di sirkuit Pertamina Mandalika-Lombok. Setiap calon penonton diwajibkan screening COVID-19. Jika hasilnya negatif, maka diizinkan untuk menggunakan bus gratis dari posko pemeriksaan menuju sirkuit. Satu persatu calon penonton yang akan menyaksikan gelaran balap berskala internasional di sirkuit Mandalika-Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat harus menjalani tes screening COVID-19. Meski demikian, puluhan warga ini tertib pengantri untuk mengikuti tes swab yang digelar sebagai bentuk disiplin penerapan protokol kesehatan. Warga mengaku antusias menyaksikan gelaran World Superbike 2021 yang kembali diselenggarakan di tanah air usai Indonesia absen selama hampir 24 tahun di ajang balapan internasional. Sekali mau nonton? Ya, kita memang suka lihat balap aja. Kok sudah pernah masuk ke... Belum, belum sama sekali. Kalau lihat-lihat dari luar seperti apa? Dari Youtube ya sangat-sangat bagus. Usai menjalani tes screening COVID-19, calon penonton yang menyatakan negatif diizinkan untuk naik bus gratis yang disediakan kementerian perhubungan menuju ke sirkuit Mandalika. Kapolda NTP menjelaskan, lebih dari 3.000 personel Polri, TNI, dan pemerintah daerah dikerahkan untuk melakukan penjagaan di lima pintu masuk Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, termasuk di antaranya Bandara Zainuddin Abdul Majid, Pelabuhan Lembar, Jilimas, serta Pelabuhan Bangsal. Personel yang bertugas melakukan penjagaan telah ditempatkan di pos masing-masing sejak tanggal 12 November lalu. Selain menempatkan personel dalam jumlah besar, Polri dan TNI serta institusi terkait juga mendirikan 36 pos tambahan serta 2 pos di setiap Polres. Personel sudah melakukan proses pengamanan, baik dari aspek pengamanan jalur lalu lintas, dari lima pintu masuk yang ada di Pulau Lombok. Prinsipnya adalah seluruh penonton atau masyarakat yang ingin mengakses ke dalam sirkuit, kita melakukan lapisan dulu. Jadi tidak boleh mobil pribadi masuk ke kawasan sirkuit. Pengamanan sistem berlapis serta pengetatan screening kesehatan dilakukan agar gelaran WSBK pada 19 hingga 21 November mendatang berlangsung lancar dan tertib. Gelaran WSBK 2021 serta MotoGP pada Maret 2022 mendatang, menjadi tonggak sejarah kembalinya Indonesia menjadi tuan rumah balapan internasional. Setelah terakhir, ajang balapan digelar di Sentul pada tahun 1997 silam. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di Ainews melaporkan.